Selamat menikmati! Selamat datang dan selamat bersekutu! Bagi saudara-saudara yang berkerinduan menjadi warga jemaat, dapat mendaftarkan diri dan keluarga dengan menghubungi presbiter bertugas pada ibadah hari minggu ini atau langsung di kantor sekretariat majelis jemaat pada setiap jam kerja. Selasa sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki Siklus Tahun Gereja, yakni hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Mari bersama mendengar dan memperhatikan hal-hal yang akan disampaikan sebagai pokok-pokok korta jemaat hari ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi Untuk menopang persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan, sangat dibutuhkan kebersamaan jemaat dalam persekutuan yang berdoa. Majelis jemaat menyediakan ruang doa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi bertempat di Gedung Gereja Bukit Saitun. Diharapkan kehadiran warga jemaat. Membangun persekutuan akrab dengan Tuhan sangat penting dilakukan setiap hari. Renungan firman Tuhan dalam Sabda Bina Umat, menuntun kita memahami bacaan-bacaan firman Allah yang pasti bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Ingatlah untuk selalu mencari kebenaran firmannya. Jadwal Ibadah Keluarga dan Ibadah Pelkat sebagai berikut 1. Ibadah Pelkat PKP Sektor Genap dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022. 2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan tertera pada layar saat ini. 2. Ibadah Keluarga Sektor Genap dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022. Waktu dan Tempat Pelaksanaan tertera pada layar saat ini. 3. Ibadah Keluarga Gabungan tetap dilaksanakan di Gedung Gereja, on-site dan kanal YouTube Bukit Saitun. 4. Ibadah Diakonia dilaksanakan hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, pukul 10 Wita di Gedung Gereja. 5. Ibadah Pelkat PKP Sektor Genap dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022. Waktu dan Tempat Pelaksanaan tertera pada layar saat ini. Diharapkan kehadiran warga jemaat dan unsur pelayanan terkait. Bidang Pelayanan dan Kesaksian Bagi warga jemaat yang membutuhkan pelayanan berupa konsultasi kesehatan, Klinik Bukit Saitun dibuka hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, dimulai jam 1 siang. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Persiapan Pelayanan Ibadah Hari Minggu dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, jam 6 sore di Gedung Gereja Bukit Saitun. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan unsur pelayanan terkait. Jemaat tertarik dan ingin belajar bermain alat musik, suka bernyanyi, tapi bingung mau belajar di mana, atau berkerinduan untuk melayani di gereja. Nah, simak informasi ini ya. Kelas musik Bukit Saitun membuka pendaftaran untuk kelas vokal, piano, gitar, bas, dan drum lho. Para murid bakal belajar secara private bersama pengajar-pengajar yang sudah pasti sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang ingin belajar dan berkerinduan untuk melayani, silakan mendaftarkan dirinya di kelas musik Bukit Saitun. Formulir pendaftaran dapat diakses melalui barcode yang tertera pada flyer, atau dapat menghubungi admin kelas musik Bukit Saitun melalui nomor telepon 0895-1602-3336 atau melalui Instagram at kelasmusikbz. Sampai ketemu di kelas ya! Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja Majelis Jemaat membuka kotak sumbangan khusus untuk pengadaan satu unit mobil untuk pelayanan. Adapun, mobil yang ada sekarang akan dimanfaatkan untuk operasional pelayanan. Amplop sumbangan tersebut tersedia di kotak amplop depan pintu gedung gereja. Mohon partisipasi seluruh warga jemaat. Bidang Informasi Organisasi Komunikasi Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang bersuka kita atas pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan pada tanggal 7-13 Agustus 2022. Tuhan memberkati. Dengarkanlah firman Tuhan di hari bahagia ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia Pasal 29 Ayat 11 Majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Kevin Terwigo Oli'i dan Ibu Jennifer Jacqueline Whitney Anggreni dari Sektor Pelayanan I atas kelahiran seorang anak perempuan yang diberi nama Janessa Klerin Oli'i pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda. Telah kembali dalam kemuliaan Tuhan Bapak Edi Masus warga jemaat Sektor Pelayanan I pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 21.17 di Rumah Sakit Stella Maris dalam usia 86 tahun. Almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Majelis jemaat beserta seluruh warga jemaat menyatakan turut berduka cita. Tuhan Yesus sumber kekuatan akan memberi penghiburan sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Jika masih ada hal-hal yang penting untuk disampaikan, kami kembalikan ke Presbiter Bertugas. Terima kasih.